Oh tanyaan nih Lur Ingat Ingat Lur Jalur Atau guys Assalamu'alaikum selamat pagi Sobat gue sekalian ketemu lagi dengan Benny Nugra dan istri tercinta Yeni Chandra Hari ini kita berada di wilayah Prambanan guys Ini kita berada di depan Tanda Gapura Kampung Watu Balik Kita berada di area kesegaran nih Hari ini mau quest quest explore Rute-rute sahdu Rute-rute eksi ringan ya Gravel eksi ringan di daerah Watu Balik menuju ke Arah Berksi Nah kita sudah Kita sudah sampai di Area gravel-gravel nih Jadi kita seperti biasa Kita akan mengurangi tekanan ban Biar questnya makin asik Oh iya Lebih ompuk suspensinya Lebih terasa Mentul Mentul Oke Kita kurangi tekanan anginnya Oke Yuk Bismillahirrahmanirrahim Kita otw Oke Yuk Kita lanjut guys Seperti apa rutanya Pokoknya Ikutin terus kita Lalu nih Baru Nih Wow Gugur lain Ini jauhnya Segar banget guys Nih lewat Ketengah-tengah Antah berantah nih disini jalurnya sudah cor double ya longsor nih tapi sudah dicor tapi ini gak ada pemukimannya guys jadi seluas ini ini ditanami apa ini bun ya pohon apa ini kelapa apa apa ya kayak palem ya luar biasa guys ini kayak taman nasional ini luas banget arah kanan luar biasa ini tanjakan waktu balik di area prabadan ini guys keren banget soalnya kita biasa nanjaknya ya jadi sampai gak tahu bahwa di bawahnya ini pemandangannya sungguh wow amazing indah banget kalau yang depan ini yang kandang ini belok kanan buntur tanjakannya tanjakannya apa banget tapi buntur kalau kata warga depan itu kayak ini ya kayak kelecoh ya begitu tapi kalau kabarnya buntur sih belum dicoba sih dulu pernah nyebat tapi gak sampai ujungnya lewat depannya SD Madhusa Ritiga Sembir Madhusa Prambanan sekarang jam 6.51 adik-adik sudah mulai bersiap-siap untuk memulai pelajaran guys sementara kita masih menikmati suasana kesegaran pagi Alhamdulillah luar biasa nikmat sehat nikmat segar nikmat sempat hanjak tipis-tipis kalau dulu saya mengawal sekut balap pakai motor kalau jalur sini atau tidak kalau jalur kayak gini pakai motor malah klek-klek guys ya depannya masuk ya gimana nih habis dikempesin seluruh gravel ini serasa kasur springbed inget betul ini saya ketinggalan ini ya kalau motor ya malah kotak-kotak abis ambilu sawat-sawat ada lupang parah track galeng galeng harus dipernah kesek awat awat ini jalur pekat kesek ya biasa pekat jalur ato guys iya dulu besek sekarang udah kering jadi pekat roda ini kita bikin blender pilihan ini cuma mempertahankan settingan apa pertahankan kerodanya oke asik banget ya larusan tadi terakhir level lagi iya dulu habis bareng teman-teman itu puasa-puasa ya pun puasa-puasa biasa naik ke cepit bareng sama king balan mas o'o king tambeng siapa lagi ya setengah hampir gini ini jalur truk tebu lebih lebar ini jalurnya daripada yang tadi iya mau sampai jalur berksi tapi tenang aja masih banyak rute yang berikutnya masih tidak kalah asiknya cuma hari ini memang kita datar-datar aja ya geriat ringan datar-datar ini untuk mengisi waktu sebelum kerja nih masih sempat sempat sepedaan eksian oke guys kita sampai di jalur utama perpisahan di juk kita menyeberang menuju ke arah teping Banyu Nibo teping Banyu Nibo kita masih santai mau foto-foto nggak Banyu Nibo ya foto sepat jepretan ruang jepretan ini baru sepi ini sepi ini sepi hari ini sepi ternyata dari teping Banyu Nibo kita tembus di jalan baru lebar banget dari Boko Arjo akan ditembuskan nanti sampai ke Gunung Kidul sementara baru proyeknya baru sampai di teping Banyu Nibo nanti akan gempur teping itu sisi utara dari teping Banyu Nibo oke yuk lanjut kita menggravel lagi disini gravelnya anik batunya gede gede ini patungnya gede gede enak ini kalau tadi anginnya tidak di kempes jundil jundil awas bilis jalur bilis jalur yang tadi bu langkung semangat bu tadi iklannya jalur datar saja ini kan ekstra nanti kalau berhasil nanti tak opai pisang goreng gak usah ngura oke oke kita coba saja semoga masih ingat jalannya pelan-pelan saja sambil menikmati suasana sejuk sejuk segar segar mulai mulai tajakan pertama hari ini yang iklannya tadi datar datar gunakan persneleng kecil masuk persnel yang kecil berarti seproket besar awas persenganan ya kalem-kalem santai saja hari ini wah tajakan ini lor ini tajakan ratu pokok wah heran jengat ya oke guys jangan jengat-jengat hari ini guys belum pernah lewat sih ini jadi gak mau resiko duplak guys ada pake stripe aja ayo ayo oke ayo 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 lumayan ya Tapi kayaknya kalau turunnya Kalau belum terbiasa ini Bahaya ya Ini jalurnya agak Menempit Udah di atas ya Kita udah di lerengnya Itu jalan barunya kelihatan Ini yang tembusi Tandi Bareng ya Sebelum perempatan itu Pocok aneh ya Perempatan menuju ke Sepotria Oh iya Berarti gak liatan di barengnya ya Sikmat Semayalah Kita pertanjakan Semayalah Ngisi-ngisi elevasi Oh yang ini Saya baru pertama kali ini Lewat sini Tangan orang ya Iya Malas langsung aja Jangan malas-malas Dipindah Aerok track patah-patah Gini harus gercep-gercep ya guys Langsung Tidak Shifting-shifting Jangan telat Malas langsung aja Malas turun-turun ya guys Ya iya kan kita tadi Jangan belakang Ini mana nih Jangan allow Ih Hati hati wiii mantap banget waaah sekeee hari ini ya bang langsung gercep lagi guys cornya yang agak rusak kalau yang masih pemula banget ya tidak disarankan rute ini karena turunannya tadion tajem banget tajem nikongnya tadi loh jadi kaget-kaget udah gitu jalan bawahnya jelek jadi ini berhasil pisang nanti biar gak buru-buru di rumah paling tidak kita istilah itu gak cukup setengah jam kalau pesen pisang minum karena kan mau kerja suami siap jadi ini perempatan ini kalau ke kanan sana cari bareng ya guys yang itu naik ke spotriati nah kita putuskan karena hitungan waktu ya nanti istirahatnya di rumah aja ngeteh-ngetehnya di rumah aja jadi kita terus aja nih ke arah pulang lewat abaya kiri kita langsung kita langsung menurun turunan abaya kiri yang asyik banget kalau udah turunan ini bu manajer ini membahayakan karena ngegas-ngegas terus di sana biasa pece � coe tak se oke se bagai patung sus Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati